Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Khoeser Bandung Kali ini saya akan ajak Anda untuk Mengunjungi Bata Kape Yaitu Kape terbaru yang ada di Cibojong Haur Habit Bojong Sari Kecematan Bojong Suang Kape ini merupakan Kape baru buka ya Sekitar bulan Pertengahan Desember Tahun 2021 Walaupun Kape ini Masih baru Tapaknya telah mampu Menyedot Perhatian para Khoeser Untuk berkunjung ke tempat ini Sekedar untuk berkiraan Sambil makan dan minum Apa yang ada di sini guys Seperti diketahui guys Bahwa di kape ini Menyediakan makanan Cuman andalan Di samping juga Menyediakan fasilitas Ruangan terbuka Yang cukup nyaman Seperti ada taman burung Dan kolam ikan koi Yang sangat menarik guys Sudah tentu penyediaan fasilitas semacam ini Akan sangat menarik Bagi mereka yang senang Untuk berkoto Atau berselfir ya Di sini guys Ruang terbuka ini Tersedia di bagian belakang Yang juga di depan Kape dan sampingnya Sendiri guys Ruangan terbuka di bagian belakang Tata api guys Kita pakaikan berada di taman burung Sekililingnya Terdengar kicauan burung Yang memanjakan telinga Oke Agar informasinya Lebih lekap Dan akurat Kita tanya Pertama pengelola Dari Batak Cafe ini Sekarang sudah tiba Di Batak Cafe Kita temui Pengelola dari Batak Cafe ini Dengan Saya Fikri Fikri Saya owner Saya di Batak Cafe Saya datang Di Batak Cafe Ini kapan kira-kira bukanya nih Bukanya nih Cafe baru Di sini ya Betul Jadi pastinya sih Ratingnya ini Di bulan Pertengah Desember kemarin Iya Betul Jadi kita masih Rating sekarang Di Sabtu Munggu Di Batak Cafe-nya Jadi untuk kedepannya sih Kita rencana Dari Senin sampai Hari Sabtu Cuma kita buka di Sabtu Sampai Minggu dulu Dari jam 7 Sampai jam 8 Malam Oh gitu ya Kalau Kalau Alamat jelasnya Kalau di Google Map Apa Google Map Sebenarnya Bapak Ibu Teman-teman Sekarang sekalian Bisa search Batak Cafe Nanti disitu Diarahin sebenarnya Di kampung Kaut Hafid Sebenarnya Langsung ada Batak Cafe Langsung diarahin Dari tempat Manapun itu Menuju sini Jadi pastinya mudah Untuk cari tempat Batak Cafe Tapi kalau Sebetulnya Ini daerah Cibisoro Betul Kalau ini sebenarnya Daerahnya Daerah Kambung Cibisoro Cuma Tempatnya Masuknya Dari Tapi pastinya Sih dekatnya Dekat PDAM Jadi Kalau misalnya Kebingungan Untuk cari Batak Cafe Tinggal cari aja PDAM Itu Percis Dekat sampingnya PDAM Mengenai Menu Apa yang Disiapkan disini Kira-kira Kalau menu Sebenarnya Dari Maincore Sampai Makanan-makanan Kita banyak Varian Kalau Untuk Makanan-makanan Varian Kita ada Nasi goreng Itu yang Recommended Kalau misalnya Mau Sundaan Kita juga Ada Tingle Tapi kalau Untuk Snack-snack Misalnya Semang-sama Makanan-makanan Tinggal Sundaan Lebih ke Paling Gorengnya Kalau kita Lebih ke Kopinya Kopinya Ada Kopi Cuk Batak Itu Yang Recommended Jadi Ini Yang Dijaring Ini ada Kira-kira Gueser Atau Yang lain Lagi Kalau pagi-pagi Kita arahnya Pastinya Yang sepedahan Karena mungkin Yang sepedahan Untuk Tempat yang Pas Buat Istirahat Untuk Tempat Makan Minum Minum Yang Enak Nah Ini ruang terbuka Di bagian belakangnya Sebagai Menat Tadi Saya Ceritakan Kepada Anda Semuas Untuk Selanjutnya Silahkan Saksikan Sendirinya Sayangan Video Ini Dan Bila Anda Tertarik Boleh Di Like Comment Share Dan Juga Sub Pem Saks 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 selamat menikmati burung murai sudah burung oksai guys ya ada kenari ini apa nih oh Jalan Bali ada ayam plum juga yang mana sih patako peta sih oh itu ketemu mereka ada beda-beda sama-sama awun pas ini alunya ini alunya takut pengajar pengajar yang mana sih apa apa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati